Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalan, nama saya Therioni Zardoff dari program Vokati. Prodi dari Indonesia Mesin. Jadi, masa kuliah yang saya sampaikan hari ini mengenai komposit. Jadi, di awal kita akan membahas tentang pengenalan komposit terulum. Jadi, di sini ada nomor VAKAYA. Kemudian ada email. Bisa ke feriawan at umy.asya.ad Atau ke feriawan.umy.asya.com Langsung saja foto profil saya. Jadi, saat studi. Jadi, saya sekarang juga akan studi. Langsung saja. Kita akan membahas tentang komposit. Apa itu komposit? Istilah-istilah apa saja yang ada dalam komposit material atau material komposit. Yang pertama adalah, kita di hidupan sehari-hari itu banyak mengenal tentang komposit. Jadi, banyak orang bicara tentang komposit. Atau kendaraan yang kita pakai sehari-hari itu pun sebuah bahan dasar komposit. Sepeda motor itu sebuah bahan dasar komposit. Kalau zaman dahulu itu awal-awal sebelum ada teknologi komposit itu bisa mengenal logam pada awal mulanya. Nah, saat ini program ini tetap digunakan tetapi dikombinasi. Dikombinasi sehingga terbentuklah material baru. Nah, itu yang disebut dengan komposit. Maka, komposit definisinya adalah bahwa komposit ini adalah gabungan dari beberapa material. Jadi, bisa dua, bisa tiga, bahkan bisa empat material menjadi material baru. Material baru ini dengan sifat-sifat yang baru pula. Jadi, sifat-sifat penyusunnya itu akan menjadi satu sehingga menghasilkan sifat-sifat komposit yaitu material yang baru. Jadi, jadi kita mengenal dengan adalah komposit. Komposit ini bisa dibagi tiga klaser atau tiga definisi. Yang pertama adalah metal matrik komposit. Kemudian yang kedua adalah polimer. Terus yang ketiga adalah keramik. Kita kenal dengan metal itu atau logam itu adalah metal matrik komposit. Kalau bahan matriknya dari polimer, kita kenal dengan polimer matrik komposit. Sedangkan kalau bahan matriknya dari keramik, kita kenal dengan keramik matrik komposit. Istilah-istilah yang ada di dalam komposit. Yang pertama sudah pertama ada PMC yaitu polimer matrik komposit. Terus ada metal matrik komposit. Ada keramik matrik komposit. Dan yang terakhir ada fiber infos rubber atau perat yang disebuat dengan karet. Jadi di sini dapat dilihat. Ini gambar serat karbon. Terus kemudian ada plate dari bahan karbon. Terus kemudian ini adalah sampah rem. Ini dari bahan metal matrik komposit. Kemudian yang ini adalah dari bahan keramik. Keramik matrik komposit. Jadi ini adalah egg house dari pesawat terbang. Bahan dasar dalamnya adalah keramik matrik komposit karena bisa menahan kekuatan termalnya cukup tinggi. Jadi keramik itu dikenal sebagai bahan yang kekuatan termalnya baik sekali. Kemudian di sini yang terakhir ada rubber atau karet. Kalau karet itu berdiri sendiri biasanya kekuatannya kurang. Maka kita tambahkan impulsinya atau kita titipkan. Itu penguat dari bahan serat. Nah, seratnya bisa serat apa saja. Itu dibahas di plate berikutnya. Jadi macam-macam serat. Jadi apa itu akan kita lihat selanjutnya. Kita kenal ada istilah EFRP. Carbon fiber reinforced plastik. Terus kemudian ada EFRP. Ada fiber reinforced plastik. Kemudian ada AFRP. Aramid fiber reinforced plastik. Dan yang terakhir ada BFRP. Boron fiber reinforced plastik. Jadi serat boron. Atau kita kenal dengan serat basal. Kemudian selanjutnya. Kita akan jelasin tentang masalah koliner termoset dan termoplastik. Jadi apa termoset dan apa termoplastik. Jadi kita lihat gambar yang sebelah kanan ya. Jadi ini dipustor ini adalah plastik ya. Termoplastik. Jadi ketika diberi panas. dia meleleh. Ya itu termoplastik. Jadi kalau bahan termoplastik itu mudah berubah bentuk menjadi liquid. Sedangkan termoset adalah bahan plastik yang ketika diberikan panas. itu dia tidak mengalami perubahan bentuk. Bahkan ketika menjadi bentuk padat. Dia tidak mudah terdegredasi. Atau tidak mudah berubah bentuknya. Sehingga terhadap panas. Maupun terhadap ketika diberikan suatu gaya. Sudah dipukul. Dibanting. Dilempar. Itu tidak mudah pecah. Itu termoset. Walaupun memang beberapa koliner termoset itu getah. Tetapi karena diperkuat dengan serat. Jadi dia tidak mudah pecah. Atau kegetahannya bisa dikurangi. Jadi fungsi dari reinforcement. Itu adalah sebagai penguat. Matriknya itu adalah polimer. Yang kita sebut dengan polimer itu adalah matriknya. Jadi polimer inilah yang dibagi menjadi dua. Jadi ada termoplastik. Ada termoset. Macam-macam termoplastik bisa. Ada anilon. Ada polipropilen. Ada polietilen. Ada ABS. Ada polietilen karbon. Terus ada. Kemudian. Polivinyl chloride. Terus ada PPO. Ada PPS. Kemudian termoset. Termoset ini kita bagi. Yang kita sering pakai. Itu adalah poliester dan epoxy. Kita kenal juga dengan vinyl ester dan penolik. Penolik ini banyak juga digunakan pada pembuatan kampas keren nanti. Kemudian ada epoxy. Ada poliester. Ada vinyl ester. Jadi tempat ini memang sering dipakai. Nah memang rata-rata sekarang arahnya ke lebih ke termoset ya. Jadi banyak digunakan termoset dari panca termoplastik. Karena mengingat ketahanan termalnya sangat baik di termoset. Terus kemudian. Nah enforcement. Nah enforcement ada gelas, ada aramis, karbon, dan ada natural fiber. Nah natural fiber ini akan kita bahas nanti di slide selanjutnya. Jadi yang di awal kita akan bahas tentang teras jelas, aramis, karbon. Atau teras-teras sintetik dulu. Jadi matrik, polimer, dan penguat atau reinforcement itu adalah komposite. Jadi ketika bahan-bahan digabung menjadi komposite. Selanjutnya kita berikutnya. Nah seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa termoset itu mengalami yang namanya curing. Jadi termoplastik itu juga ada curing. Tetapi kita lebih mengenal curing itu di termoset. Jadi karena perubahan sifat dari sifat menjadi padat. Dan tidak bisa dilunakan lagi. Atau direcycle tidak bisa. Dan contohnya seperti yang di slide sebelumnya. Dari epoxy, benolik, dan protester. Termoplastik itu sudah memadat bisa dilunakan kembali. Atau bisa direcycle kembali. Contohnya sudah disebutkan di slide berikutnya. Ini saya ulang kembali. Ada polypropylene, polyethylene, 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 dan sebagainya. Cara pembuatan. Sekarang cara pembuatan komponen dari plastik itu biasanya menggunakan indik molding. Terus ada juga bulk molding kompon dan sheet molding kompon. Ini adalah cara-cara pembuatan plastik. Sedangkan cara pembuatan komposis itu tidak selalu sama atau indesif dengan pembuatan plastik. Jadi pembuatan komposis ini kita kenal dengan hand layout. Terus kita kenal dengan plumbing winding. Ada resin transfer molding, RTM, ada parking baking. Dan yang terakhir kita kenal dengan faceboard atau compression molding. Nah nanti ketika di slide berikutnya, itu nanti kita akan bahas dari masing-masing pembuatan atau teknik metode pembuatan komposis. Nah itu masing-masing akan dijelaskan bagaimana skemanya, terus kemudian bagaimana bahan-bahan apa saja yang digunakan. Itu akan kita bahas di slide lanjut. Contoh penguat atau reinforcement sintetik. Seperti yang telah saya katakan tadi bahwa kita di pertemuan kali ini, di awal ini, itu kita membahas tentang strat sintetik dahulu. Nah masing-masing strat sintetik ini beragam jenisnya dan mempunyai beragam sifat juga. Jadi ada kevlar tape, ada carbon tape, ada glass roofing, glass roofing, ada juga glass roofing, ada boron, kemudian glass roofing, carbon roofing, dan kevlar roofing. Yang terakhir yaitu tentang bentuk. Jadi bentuk serat. Jadi serat panjang kontinu searah, itu adalah kita kenal dengan unidirectional composite. Adalah serat panjang, serat panjang yang kita susun satu arah. Satu arah atau satu tumbuh. Kemudian ada komposit berlapis yang kita kenal dengan laminated composite. Laminated ini adalah tumpukan. Jadi tumpukan dari lamina-lamina bertingkat gitu. Yang kita sebut dengan stepping sequence atau susunan urutan. Nah stepping sequence itu setiap urutan itu bisa bervariasi. Jadi nanti bisa 0 derajat. Itu arahnya unidirectional. Kemudian arah 45. Kemudian arah minus 45 kebalikannya. Jadi kebalikan dari arah jarum jam. Itu kita sebut dengan 45 dan minus 45. Jadi sudut 45 derajat. Jadi yang searah maupun yang berlawanan arah. Terus kemudian 90. 90 derajat atau arah horizontal. Kalau unidirectional tadi kita sebut dengan vertikal. Nah bagaimana kalau arah 0 dan 90 ini digabungkan. Nah tadi bahwa bisa saja ini bervariasi. Jadi misalnya kayak terat anyam itu kan kita sering sebut dengan arah 0 dan 90. Karena dia arah vertikal dan arah horizontal. Terus kemudian ada juga penguat dari bahan partikel. Atau bahan-bahan yang bentuknya menyerupai powder. Atau bubuk. Bentuknya partikel. Terus kemudian ada penguat dari bahan flake. Flake ini bentuknya lonjong. Jadi lonjong-lonjong seperti mengisau. Contoh gampangnya saja itu batu-batuan. Batu-batuan ini bisa direkatkan oleh komposit. Sehingga membentuk suatu struktur. Struktur baik struktur. Bentuk apapun itu. Lalu ketika dia jadi penguat di situ. Itu namanya komposit. Dan flake ini biasanya dari. Apa namanya. Seperti. Misalnya pecahan-pecahan. Batu dan sebagainya itu bisa kita sebut dengan penguat. Dan pecahan dan batu ini disusun untuk jadi penguat. Biasanya kita gunakan sebagai penguat flake ini. Kemudian paling sering itu paling mudah. Pembuatannya itu adalah. Bisa gunakan strat pendek atau random. Atau kita sebut dengan. Chopped fiber. Atau strat pendek yang acak. Itu mudah. Jadi kita membuatnya tinggal. Serat itu dipotong kecil-kecil. Kemudian dicampur dengan. Polimer. Bisa polyester. Bisa phenolic. Bisa epoksi. Bisa phenylester. Kemudian diaduk. Terus dituang ke dalam satu cetakan. Jadilah dia. Produk komposif. Maka saya paling sering menemukan. Produk-produk dalam bentuk. Discontinue fiber. Atau chopped fiber. Atau strat pendek. Tapi memiliki. Banyak kekurangan. Nanti akan kita bahas. Jadi. Masing-masing kelebihan dan kekurangan. Dari. Bentuk. Serat. Ini adalah bentuk serat. Kalau tadi kan jenis. Serat sindetik itu apa saja. Ya ini. Adalah. Bentuk serat. Jadi kita macam-macam. Bentuk serat. Itu seperti apa saja. Kan jenisnya itu ini. Nah ini. Terakhir ada quiz ya. Jadi nanti. Ada quiz. Tadi kan kita sudah. Bahas tentang. Masalah. Apa namanya. Jenis-jenis serat sintetik. Ada serat karbon. Gelas. Aramid. Basal. Bahkan ada boron juga. Nah itu. Apa ya. Ininya. Apa namanya. Apa. Aplikasi. Tata tersebut. Dalam dunia industri. Terus. Kemudian. Selain itu. Selain aplikasi. Adalah. Bagaimana sifatnya. Nah. Masing-masing serat itu punya sifat. Itu sifatnya seperti apa. Itu tolong. Closing-nya nanti. Dicatat. Ya. Kemudian. Bisa ditentukan. Sebagai tugas ya. Nanti. Bila. Bisa di. Lewat. My class. Nanti. Atau. Lewat email saya. Juga. Dimungkinkan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentukan. Tentukan saprican. Menuhi. Buku.